Halo teman-teman semuanya, kembali bersama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari rumah sakit Siluam Bogor. Pada kesempatan kali ini, sudah lama ya kita gak ngobrol-ngobrol untuk bicara di video youtube ini. Hari ini kita mau membahas tentang mencintai diri sendiri. Kenapa tiba-tiba membahas tentang mencintai diri sendiri? Sebenernya gak juga sih. Mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu saya melakukan polling di channel instagram saya untuk bertanya kira-kira topik bahasan apa yang mau dibahas. Kebetulan pada saat itu mencintai diri sendiri termasuk salah satu yang paling banyak diminati. Walaupun sudah berlalu sekian lama, ternyata saya gak sempat juga bikin videonya baru hari ini kita mau bahas. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat mencintai diri sendiri ini sulit? Kenapa kita begitu sulit menerima dan menyayangi diri sendiri sementara untuk mengkritik, menghina, seperti terkesan sangat mudah. Mencintai diri sendiri ini memang menjadi salah satu topik yang diminati karena akhir-akhir ini kita lebih cenderung suka dibombardir dengan informasi-informasi yang membuat kita merasa lebih rendah daripada seharusnya. Misalnya ada make up-make up tertentu atau wajah-wajah cantik tertentu yang ditampilkan di media, baik itu media masa maupun media sosial yang membuat kita merasa kurang cantik pada akhirnya. Atau misalnya barang-barang tertentu atau liburan-liburan ke tempat tertentu yang membuat kita yang belum mendapatkannya merasa seperti belum bahagia ketika kita tidak mendapatkan hal-hal tersebut. Atau misalnya kita melihat teman-teman kita yang mungkin bergaji lebih besar atau misalnya pada saat di Twitter sedang ada bahasan tentang besaran gaji di usia 20-an yang membuat kita yang tidak sebesar itu gajinya merasa apakah saya sudah ada di jalan yang benar? Apakah saya benar dengan bergaji segini? Kok saya cuma bergaji segini? Kita oleh lingkungan sosial dibuat sebegitu rupa membuat diri kita terpandang tidak terlalu baik. Tapi benarkah demikian? Ada yang menarik dari fenomena-fenomena ini. Ini hal yang menurut saya serupa ketika seorang yang mau maju presentasi kemudian menjadi takut ketika ditanya. Kenapa? Karena takut dilihat bodoh. Atau seseorang yang mau menulis buku atau seseorang yang mau memulai berkarya dalam misalnya menggambar atau industri kreatif lainnya. Ketika seseorang membuat dia begitu mencintai pekerjaan tersebut tapi ketika ingin mau dipublish keluar rasanya seperti apakah saya layak? Apakah saya pantas? Orang yang lebih pintar banyak? Orang yang lebih hebat banyak dan lain sebagainya. Kita merasa kalau belum sempurna itu rasanya belum manusia. Kalau belum hebat itu rasanya kurang. Kalau pengakuan-pengakuan orang lain belum sebanyak misalnya teman-teman influencer atau teman-teman artis atau teman-teman yang memiliki engagement yang tinggi rasanya itu belum. Atau misalnya kalau gaji belum sebesar X, kalau pendapatan sebelum sebesar X, kalau handphonenya belum iPhone 11 misalnya rasanya belum. Tapi benarkah demikian? Kenyataannya ketika seseorang berusaha mendapatkan kebahagiaan maka akan ada banyak masalah di depannya. Dan masalah ini bukan tentang tidak berhasil mendapatkan gaji, bukan tentang tidak berhasil mendapatkan iPhone 11 atau tidak berhasil mendapatkan ketenaran. Dan bukan itu. Tapi sekalipun kita mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, rasanya akan selalu kurang. Rasanya akan selalu berbeda. Atau kalaupun kita berusaha mendapatkan cinta dari orang yang kita harapkan, pasangan yang cantik, kaya, ganteng, atau terserah teman-teman mau berharap pasangan seperti apa. Dan kita dapatkan pasangan tersebut akan ada masa dimana rasanya juga kurang. Ketika seseorang belum berhasil mencintai diri sendiri, ketika saya belum berhasil mencintai diri saya sendiri, saya tidak akan mampu berhubungan secara sehat. Bisa saja dapat pasangan yang cantik, bisa saja dia mencintai kita, tapi hubungannya akan cenderung kurang sehat. Atau bisa saja ketika kamu belum menerima dirimu sendiri, kamu mendapatkan barang-barang tadi, atau karya-karya tadi akhirnya berhasil terjual dengan baik, atau gaji-gaji yang kamu dapatkan bisa sebesar itu. Tapi tetap ada rasanya yang kurang, karena kita belum mencintai diri sendiri. Ada banyak bahasan tentang mencintai diri sendiri, tapi hari ini saya mau mengambil satu sudut pandang saja, yaitu bagaimana kita belajar mencintai diri sendiri dari mencintai orang lain. Apa yang teman-teman lakukan ketika kita sedang jatuh cinta kepada orang lain? Biasanya kita ngasih waktu ya, memberikan waktu untuk bersama, duduk, mendengarkan, mendengarkan cerita yang bahkan kita tahu gak penting. Cuma cerita sehari-harinya saja kesannya menyenangkan ya. Dia ngapain hari ini, makan apa hari ini, ada temannya yang nyebelin, ada temannya yang nyenengin. Mendengar cerita-cerita yang biasa saja ini membuat kita menyenangkan. Kenapa? Karena kita mencintai orang tersebut. Hal ini juga bisa berlaku sebaliknya. Kita bisa berlatih untuk mendengarkan duduk hadir, supaya rasa cinta kepada orang ini tumbuh. Tapi sudahkah kita melatih ini untuk mendengarkan diri sendiri? Berapa banyak waktu yang kita investasikan untuk mendengarkan gebetan misalnya? Dan berapa banyak waktu yang kita investasikan untuk duduk diam? Menyendiri saja, sambil mendengarkan apa yang tubuh ini ingin katakan. Punggung saya pegal, perasaan saya tidak nyaman, saya merasa pekerjaan dan beban terlalu banyak. Saya merasa butuh istirahat, saya merasa butuh mengambil jarak, atau bahkan saya merasa butuh profesional. Seberapa sering kita mendengarkan apa yang tubuh ini inginkan? Apa yang batin kita inginkan dan butuhkan? Kita lebih sering bertanya, mendengarkan cerita dari orang-orang yang di luar kita, gebetan sahabat teman. Tapi jarang sekali dari antara kita yang bersedia meluangkan waktu duduk hening sejenak, hanya untuk mendengarkan pikiran-pikiran yang hadir, pikiran-pikiran yang muncul, dan sekedar mendengarkan saja untuk menemukan cinta kepada diri sendiri. Ya, itu dibutuhkan. Duduk diam dan mendengarkan. Apalagi yang kita biasa lakukan ketika kita mencintai orang lain. Ketika kita berusaha mendapatkan cinta orang lain, atau ketika kita berusaha menghidupkan cinta dari orang lain. Kita menoleransi kekurangan. Misalnya dia tukang kentut misalnya, atau misalnya dia suka lupa, atau misalnya dia suka ketiduran, atau misalnya dia suka telat. Ketika kita mencintai orang lain, kita menoleransi kekurangannya, dan kita membuat dia bertumbuh dari kekurangannya. Tidak dengan paksaan, tidak dengan memaki-maki, tidak dengan marah-marah. Kita menegur dia karena kita sayang, tapi kita juga mendukung dia untuk dia bertumbuh. Bukan membenarkan perilakunya yang keliru, tapi di dalam perilakunya yang keliru, kita mengajak dia bertumbuh terus-menerus. Agar dia semakin baik dari hari ke hari. Tapi apa yang kita lakukan kepada diri sendiri? Kalau ada kesalahan, dimarah-marahin. Emang gue beku, dasar payah. Gini aja gak bisa. Itu yang kita lakukan ya ke diri sendiri. Kita menghakimi, kita marah. Ngomongnya sih biar bertumbuh. Ngomongnya sih biar kita terpicu untuk bertumbuh, untuk berlebih baik. Ada cara yang lebih nyaman untuk membuat kita lebih baik. Ada cara yang lebih sehat untuk membuat kita bertumbuh tanpa harus marah-marah, tanpa harus memaki diri sendiri, tanpa harus menghakimi diri sendiri, tanpa harus membuat kita kekurangan cinta dari diri sendiri. Lakukanlah cara-cara yang sama seperti kita mencintai orang lain. Tegur dengan lembut, ajak bertumbuh. Kalau belum bisa, lakukan lagi. Tegur lagi dengan cinta kasih. Bukan dengan marah-marah. Karena marah-marah kepada diri sendiri tidak membuat masalah selesai. Sadari saja dan bertumbuhlah. Lalu yang terakhir, apa yang biasanya kita lakukan kepada orang lain, tapi tidak kita lakukan pada diri sendiri ketika kita sedang jatuh cinta? Kita sangat menghargai penerimaan orang lain ya. Konteksnya mungkin lebih luas. Tidak hanya cinta-cinta antar pasangan romantis, bisa juga antar sahabat dan teman. Semakin banyak teman, semakin banyak obrolan, semakin banyak kita berinteraksi satu sama lain, rasanya semakin menyenangkan, rasanya ada cinta yang bertumbuh satu sama lain dalam sebuah kelompok, dalam pertemanan, dalam persahabatan, atau mungkin juga dalam kisah romantis. Pertemuan dan kebersamaan ini membuat kita merasa sangat nyaman. Tapi akan ada masa di mana pertemuan ini berakhir, bukan teman-teman? Akan ada masa di mana tawa di antara teman-teman akan berkurang dan akan berpindah ke dalam kamarmu yang sendirian. Akan ada masa di mana senyum, tawa, nyanyian akan merda dan kita akan bersama-sama dengan kesendirian. Akan ada masa di mana sorot lampu cahaya, lagu, semuanya, tepuk tangan, pujian bahkan, akan menghilang. Dan satu-satunya orang yang akan kita temui adalah dirimu sendiri, adalah orang yang ada di depan kaca. Beranilah menemui dirimu yang di depan kaca. Seringkali ketika kita menemui kesendirian, kita begitu ingin lari dengan segera dan menemui teman-teman lain, dan ingin bersama dengan teman-teman lain, kebersamaan itu baik. Kebersamaan itu indah dan harus dipelihara. Tapi menemui kesendirian juga baik, karena kita tahu pada akhirnya, di akhir hari mungkin, akan ada masa kita sendiri. Akan ada masa satu-satunya orang yang kamu temui adalah dia yang di depan kaca. Akan ada masa di mana kita perlu bersahabat dengan orang yang ada di depan kaca itu. Karena tanpa itu, hari-hari yang dilalui sendirian akan terasa sangat melelahkan. Siapa dia yang di depan kaca? Terima kekurangannya, dorong untuk bertumbuh, tidak perlu marah-marah. Biasa saja, sambil terus mengajaknya bertumbuh, dan sediakan waktu untuk mendengarkan dirimu yang di depan kaca. Jangan lari, karena dia adalah orang yang patut kita cintai. Demikian dari saya, semoga kita bisa belajar mencintai orang lain dan mencintai diri sendiri secara bersamaan. Dan kita juga bisa belajar mencintai diri sendiri dari mencintai orang lain. Dan semoga bahasan hari ini bisa menjadi sedikit panduan untuk kita belajar sama-sama mencintai diri sendiri. Demikian dari saya, Dr. Jimmy Ardian. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah mendengarkan.